Terima kasih Terima kasih Nah seperti yang kita tahu quickshifter itu berguna untuk kill time, killing time buat open gigi jadi lu gak perlu pencet kopling lagi langsung open aja langsung bisa open gigi gitu dan dengan sangat cepat sehingga itu bisa mempersingkat kalau bisa di dunia balap itu untuk mempercepat waktu. Nah jadi quickshifter kali ini yang kita bahas mengenai quickshifter dari karyana bangsa itu quickshifternya itu seperti ini. Nah seperti kita lihat di footstep ini quickshifternya tidak menggunakan modul alat ya alat yang seperti di quickshifter kayak ada di anitori, starlane yang seperti ini di gambarnya. Teknologi yang digunakan itu menggunakan teknologi tersendiri jadi dia menggunakan alat switch ramp ini dengan tuas ini digabungkan dengan kabel-kabelnya disambungkan terus juga disambungkan ke modulnya. Nah jadi ada modul quickshifternya disini gue gak bisa kasih liat kalian tertutup tapi kalian bisa liat gambarnya disini. Nah itu dia simple banget jadi dengan kepintaran anak bangsa mereka membuat quickshifter seperti itu sehingga motor ini bisa memiliki quickshifter seperti quickshifter-quickshifter yang sudah ada di pasaran yang branded. Nah kinerja quickshifter ini itu seperti quickshifter pada umumnya yaitu untuk cut coil sehingga pada saat lu cut coil motor ini oper gigi dia bisa langsung oper gigi tanpa lu memencet kopling. Nah ntar gue langsung kasih prakteknya seperti apa gue akan bawa motor ini motor temen gue Yamaha R25 nya yang sudah diaplikasikan dan ntar kita lihat bagaimana penggunaannya. Menariknya untuk quickshifter yang karyanak bangsa ini quickshifter ini dapat berfungsi di RPM berapa aja. Oh iya quickshifter ini hanya untuk upshift saja untuk oper gigi ke atas bukan untuk downshift dan juga ini bisa digunakan di RPM berapa aja. Ntar kita lihat nih di RPM berat gak bopor net 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 seperti itu. Nah gue penasaran nih abis ini mau langsung coba aja mau rasain kayak gimana. Oke nah ini dia saatnya kita tes unitnya langsung aja nyalain Yamaha R25 yang full spek balap dah. Wah bensinnya tinggal atu nih. Oke nah kalau untuk gigi satu guys tetap kalian oper pakai kopling. Gue bawa R25 nya gak berani ngebut-ngebut nih soalnya mesinnya itu bukan standar. Nah guys seperti yang gue bilang ini bisa di RPM rendah akan gue contohkan di jalanan lurus antar. Oke nih. Wah ini gue gak mencet kopling. Oke. Kickshifter nya berguna guys. G4. Wah kalian bisa lihat kan baru jalan sedikit aja udah bisa aktif quickshifter ya. Oke ini gue karena downshift jadi gue mencet kopling. Nah guys jadi gini. Jadi karena ini aktifin quickshifternya cut coil gitu ya. Jadi coilnya mati sepersekian detik pada saat lu oper gigi. Upshift itu kan ada aletnya tadi tuh yang kayak switch rem itu. Jadi ini pada saat lu pelan. Kalau misalnya pelan itu tuasnya agak keras kayak gini nih. Agak keras nih. Gue tadi berasa lumayan agak keras dikit. Itu karena RPMnya masih kecil. Jadi arus listriknya gak terlalu besar gitu. Tapi pada saat kalau misalnya agak kenceng. Coba ya. Gue coba dulu. Lebih smooth. Oke gue gak pencet kopling tuh. Kalian bisa rewind juga kalau mau lihat. Ini udah gigi 6. Oke saatnya gue mau terbalik. Abis ini kita cari area yang lebih aman. Aduh tanganku kejepit. Iya. Oke. Ini. Tuh. Gue gak pencet. Sudah aktif di RPM rendah. Wah gila men. Lu bisa aktifin quickshifternya kayak gitu. Mantap banget. Abis ini nanti gue langsung muter balik nih. Mau cobain lagi. Iya. Jadi hari sudah mulai gelap. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke guys. Jadi untuk over gigi quickshift ini. Karena ini cat coil. Jadi kalian harus over gigi full. Jangan sampai setengah-setengah. Karena pada saat setengah. Kemungkinan mesinnya akan mati gitu. Jadi. Jangan sampai nanggung-nanggung. Langsung aja. Over. Kayak gini nih. Oh. Langsung begitu aja full. Pokoknya. Jangan nanggung-nanggung. Mantep ya. Oke. Gue rasa itu cukup untuk reviewnya. Sekarang gue lagi head back. Jalur balik. Enak banget ya. Rasanya pakai quickshift kayak gitu. Very nice. Very nice. Dan tuh lebih lagi yang bikin gue seneng itu. Ini buatan lokal. Dan ini ya karya anak bangsa gitu men. Udah bisa bikin quickshift sendiri. Dan dengan harganya murmer banget. Gile gak? Keren banget. Pokoknya gue salut sih. Nice job buat teman-teman. Nah guys. Jadi itu dia untuk video quickshifter. Yang seharga 1 jutaan men. Karya anak bangsa. Gimana menurut kalian? Gue sih. Ah. Kepikiran kayaknya pengen juga pasang Nissan Triaku. Kenapa pasang Nissan Triaku? Karena quickshifter ini dibuat untuk bisa dimotor indeksi. Dan juga dimotor karbu. Menarik gak? Nah. Jadi. Kebetulan. Karena quickshifter itu. Ini sempat rame. Kemarin. Sudah banyak dipromosikan. Jadi quickshifter ini. Saat ini. Sudah habis. Tetapi jangan khawatir. Karena quickshifter ini nanti bakal ada lagi. Untuk di waktunya akan datang. Dengan secepatnya pokoknya. Dan juga quickshifter ini. Untuk saat ini quickshifter ini belum mempunyai nama. Jadi quickshifter ini belum mempunyai nama. Dan quickshifter yang sekarang terpasang disini. Itu quickshifter prototype yang dibuat. Jadi. Ini masih prototype yang pertama. Dan prototype itu ada beberapa unit. Sudah sold semua. Dan jadi teman-teman tunggu aja. Karena nanti akan ada lagi barangnya. Dan juga untuk penanyakan produknya. Untuk update-update produknya. Nama produknya nanti apa. Pasti akan ada. Jadi teman-teman langsung aja bisa. Hubungin nomor teman gue ini. Ada di deskripsi juga. Kalian gak usah musik-musik bisa cek di bawah linknya. Oke guys. Ini dia untuk videonya. Thank you guys for watching. See you at the next video. Bye-bye. Bye-bye.